Alhamdulillah, Alhamdulillah, Ziki, An-ama, Alainah Nabi Lai Mata, Iman, Wa Ajarah Nabi Lai Mata, Iquana, Ashadu Allah Syarikalah, Wa Ashadu Annam, Hamdallah, Nabiya Ba'dah, Amma Ba'du, Alhamdulillah, segala puji, Milih S.A.W.T, yang maaf pengasih, yang maaf penyayang, yang memberikan kepada kita, begitu banyak kenikmatan, sehingga kita tidak bisa menghitung. Semoga Allah S.A.W.T berikan kepada kita, kemampuan untuk senantiasa persyaratan. Terima kasih. Tidak disebut sebagai namanya Muharram, namanya Haram, tapi ini bulan Muharram yang memang namanya, bulan Haram yang namanya Muharram. Semoga pada bulan ini Allah SWT mencurahkan rahmat dan kita bisa dimakamkan ibadah, kita bisa bertetangga lagi kita nanti di surga, amin. Terima kasih. Hadis, tentang hadis, insyaAllah semoga ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil untuk menambah hasanah keilmuan kita dan bisa kita amalkan keseharian kita. Itu cuma kita sama-sama bukan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya di... Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 berhubung kita atau saya tidak bisa mengisi di pertemuan sebelumnya berarti sudah 2 bulan sampai lupa ini sampai di mana di bab keberapa karena saya juga mengisi atau memakai kitab ini sebagai acuan di beberapa majelis tidak masalah kalau ada hadis yang terulang saya kira baik-baik saja bab yang ketujuh dari Al-Adab Al-Mufrat Al-Imam Al-Bukhari mengatakan bab durhaka kepada kedua orang tua Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah mengatakan dengan sanatnya dari Al-Jurairi dari Abdul Rahman bin Abi Bakrah dari ayahnya beliau berkata Rasulullah S.A.W. bersabda Allah unabbi'ukum biakbaril kabair tidakkah kalian mau aku beritakan tentang dosa yang paling besar sampai 3 kali Rasulullah S.A.W. menanyakannya Qalu bala para sahabat menjawab tentu saja ya Rasulullah Qala Al-Ishraqubillah yang termasuk dosa-dosa besar pertama adalah Al-Ishraq Billah menyekutukan Allah menyekutukan Allah tidak harus dengan menyembah sesuatu selain Allah dengan menyembah berhala masalahnya itu salah satu bentuk kesyirikan syirik ada syirik rububiyah dan ada syirik uluhiyah namanya syirik yang berkaitan dengan hak rububiyatullah kita meyakini Allah sebagai Rab Allah sebagai pencipta Allah sebagai zat yang menghidupkan mematikan menentukan jodoh menurunkan rezeki apa yang Allah lakukan untuk makhluk-makhluknya di alam semesta ini adalah Allah sebagai Rab sedangkan uluhiyah berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau uluhiyah kaitannya dengan sesembahan kaitannya dengan ketundukan kaitannya dengan perasaan kita yang lemah mengharapkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala itu kaitannya dengan uluhiyah iya kanabudu wa iya ka nasta'in jadi ibadah dan isti'anah itu kaitannya dengan uluhiyatullah tapi kalau hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan alam semesta itu kaitannya dengan rububiyah ada yang melakukan syirik dari sisi uluhiyatullah dan ada juga perbuatan-perbuatan syirik yang berkaitan dengan rububiyatullah kalau yang berkaitan dengan uluhiyatullah ini kaitannya dengan menyembah selain Allah misalnya menyembah berhala berarti dia sudah syirik jelas-jelasan syirik yang seperti itu atau mengandalkan sesuatu untuk dapat menolongnya selain Allah subhanahu wa ta'ala mengandalkan bebatuan untuk supaya dia bisa selamat atau mengandalkan meminta-minta kepada pohon besar meminta-minta kepada kuburan itu kaitannya dengan syirik uluhiyah kita punya komitmen iya kanabudu wa iya ka nasta'in kalau kita butuh apa-apa mintanya kepada Allah bukan kepada kuburan gitu walaupun ada juga yang ngeles ya saya bukan minta kekuburan tetapi menjadikan kuburan atau ahli kubur itu sebagai wasilah sebagai rantara antara diriku dengan Allah pusuknya di depan kuburan tapi yang diminta adalah Allah itu sama saja dengan jawaban orang-orang musyrik Quraish yang ketika diajak untuk hanya menyembah Allah jangan menyembah berhala jawabannya apa berhala-berhala ini hanya sekedar perantara kami untuk menuju Allah sama ngelesnya artinya perbuatan-perbuatan seperti itu berulang ada ada peluang ada ada bakat gitu ya manusia itu punya bakat untuk melakukan hal itu untuk berharap kepada selain Allah dan ketika ditegur ketika dinasehati akan mengungkapkan jawaban seperti yang kita sebutkan tadi menyatakan bahwa benda yang dia andalkan itu hanya sekedar perantara yang bukan minta kekuburan tetapi mintanya kepada Allah melalui perantara ahli kubur ya sama saja itu jawaban orang-orang musyrik kuresh dulu yang menyatakan berhala-berhala itu hanya sebagai perantara saja antara mereka dengan Allah ini siriknya sirik puluhia kalau sirik rububia meyakini meyakini adanya pihak-pihak lain selain Allah yang dapat yang punya pengaruh dalam kehidupan kita bahwa ada pihak-pihak lain selain Allah yang bisa menentukan rezeki kita kalau begini kalau melakukan ini nanti susah rezekinya melakukan ini saja kalau melakukan yang seperti ini rezekinya akan lancar kalau rumahnya letaknya seperti ini nah itu nanti susah rezekinya letaknya tidak boleh seperti itu harus yang seperti ini sampai buat pagar pun dihitung berapa berapa tiang gitu karena kalau jumlahnya sekian itu gak hoki gitu istilahnya dan seterusnya jadi jangan dikira syirik itu hanya menyembah selain Allah enggak tindakan-tindakan kita yang mengesankan bahwa kita mengandalkan pihak lain selain Allah itu juga syirik memilih nama ada nama-nama tertentu yang tidak boleh dipakai untuk manusia atau makhluk misalnya rohman Allah enggak boleh manusia dinamakan Allah enggak boleh itu hanya milik Allah tapi ada yang memakai terjemahannya Tuhan jadi namanya Tuhan ada orang di KTP-nya namanya Tuhan itu juga melanggar enggak boleh rohman rohman hanya Allah tidak ada manusia yang rohman itu enggak ada sehingga nama rohman tidak boleh disematkan kepada manusia rohman satu-satunya di alam semesta ini cuma Allah jadi kalau ada manusia dinamakan rahman enggak boleh itu melanggar abdul rohman silahkan hambanya Allah yang maharohman tapi kalau rohman saja hindarkan kalau terlanjur ya kalau bisa diganti diganti karena itu melanggar dalam ilmu tauhid itu melanggar atau memberi nama kepada seseorang seorang anak yang didahuli dengan kata abdun tetapi setelah abdun abdun artinya hamba setelah abdun seharusnya salah satu dari nama-nama Allah tapi yang dipakai nama-nama yang lain abdul hajar misalnya itu kan sirik abdul hajar hambanya batu abdul kahfi hambanya gua jadi setelah abdun harus salah satu dari nama-nama Allah gak bisa ngambil dari yang lain-lainnya dan seterusnya jadi poinnya disini adalah jangan dikira menyekutukan Allah itu hanya dengan menyembah berhala itu salah satunya saja mengandalkan selain Allah kalau bukan karena dia saya sudah begini itu sudah sirik namanya saya bisa seperti ini ini gara-gara dia itu pernyataan yang kelihatannya melankolis padahal itu melanggar gak boleh Alhamdulillah karena pertolongan dia saya bisa seperti ini dimulai dari Alhamdulillah semuanya kita kita gantungkan kita kaitkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik ini yang pertama yang yang kedua wa'uku kul walidai durhaka kepada kedua orang tua wajalah sawaka namut takian ala wakaw luzur jadi yang ketiga adalah berkata-kata bohong sebenarnya secara harfiah wakaw luzur ini tetapi maksudnya adalah bersaksi palsu apa menyatakan kesaksian tapi kesaksiannya itu tidak benar mengada-ada itu namanya kaw luzur jadi tiga hal ini yang yang Rasulullah s.a.w. wanti-wanti yang diinginkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah tentunya adalah poin yang kedua wa'uku kul walidain ya u'ukuq artinya durhaka berkata-kata kasar kepada kedua orang tua itu bagian dari u'ukuq sebagian ulama juga sebagaimana hadis-hadis yang akan kita sebutkan nanti menjadikan hati kedua orang tua sedih karena sikap kita itu bagian dari u'uku kul walidain artinya sikap sikap seorang anak dihadapan orang tuanya itu kalau bisa menyenangkan tentunya dalam hal-hal yang minimal mubah kalau hal-hal untuk menyenangkan orang tua tapi dalam konteks maksiat ya tentunya nggak boleh itu diharamkan konteksnya di sini yang minimal mubah kalau orang tua misalnya ya ingin sekali makan apa gitu ya kenapa misalnya makan salat buah dan kita mampu untuk membelinya ya atau mengadakannya ya kenapa tidak jadi menyenangkan ya menyenangkan hati orang tua itu adalah salah satu cara supaya kita tidak terjebak kepada u'uku kul walidain ya jadi u'uku kul walidain ini nggak harus bentuknya membentak-bentak orang tua atau ada juga fenomena mengusir orang tua dari rumah bukan hanya itu menjadikan hati orang tua itu sedih atau tidak mau mewujudkan keinginan orang tua padahal diyakini dia itu mampu untuk melakukannya itu juga bagian dari u'uku kul walidain kemudian ini berkaitan dengan tradisi sebagian masyarakat kita yang cara berkomunikasinya memang seperti itu sejak kecil orang tuanya pun seperti itu mendidik anaknya jadi antara anak dengan orang tua lu gue gitu ya ini tradisi ya tradisi orang-orang mempunyai kesan ini nggak sopan amat anak ini sama orang tuanya padahal menurut dia dan orang tuanya biasa-biasa saja tapi orang lain yang tidak biasa yang punya adat yang berbeda merasa itu tidak sopan itu bagian dari u'uku kul walidain menurut dia tapi bagi orang yang melakukannya itu hal yang biasa sehari-hari dia lakukan orang tuanya mendidik dia seperti itu cara ngomong orang tuanya kepada orang lain pun seperti itu apakah itu bagian dari u'uku kul walidain ya semoga tidak tapi alangkah baiknya dirubah adat yang 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 kurang baik itu dirubah karena Rasulullah s.a.w. mengajarkan kita untuk berkata-kata lembut kepada kedua orang tua bukan berkata-kata dengan nada tinggi kayak orang ngegas gitu tapi itu kesan yang didapatkan oleh orang lain yang tradisinya beda gitu yang ini seperti apa ya standar kita untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu adalah ajaran Rasulullah s.a.w. kitanya yang harus menyesuaikan kita tidak bisa beralasan ini sudah tradisi ini adat istiadat kami itu tidak bisa memang di dalam syariat al-uruf adat istiadat bisa dijadikan sebagai landasan hukum memang benar akan tetapi ada syarat dan ketentuannya diantara syarat dan ketentuannya adat kebiasaan atau uruf itu tidak boleh bertentangan dengan Quran dan sunnah itu syarat dan ketentuannya jadi kalau ada adat kebiasaan masyarakat tertentu ada adat kebiasaan masyarakat di di barat ya mereka untuk menghadapi musim dingin supaya mereka tetap survive di musim dingin mereka minum arak itu sudah sudah adat kebiasaan mereka mereka minum arak itu seperti minum teh di kita apakah itu bisa dibenarkan tidak bisa karena itu bertentangan dengan syariat jadi syariat harus dijadikan sebagai standar untuk menentukan adat kebiasaan kita adat istiadat kita sesuai atau tidak boleh dilanjutkan atau tidak baik ini yang berkaitan dengan sedangkan kau luzur sudah kita sebutkan tadi tadinya Rasulullah sedang bersandar tapi ketika akan menyebutkan hal yang ketiga Rasulullah duduk dengan lurus ketahuilah bahwa kesaksian palsu pun termasuk dosa besar meraui hadis ini bercerita bahwa Rasulullah salallahu alaihi wasalam terus menerus mengulang-ulang tiga hal ini al-israb billah waukukul walidain ala waukul luzur sampai yang sahabat yang mendengarkan hadis ini mengatakan bahwa Rasulullah selalu mengulang-ulanginya sampai aku menginginkan bahwa agar Rasulullah salallahu wasalam menyudahinya jangan terus-merus mengulanginya karena kami sudah hafal cukup diulang-ulang tiga kali empat kali lima kali kami-kami sudah sudah hafal sementara Rasulullah salallahu wasalam ketika itu mungkin karena seriusnya masalah yang Rasulullah Rasulullah mengulang-ulang artinya bagi kita pun tidak salah kita mengulang-ulang nasihat kita jangan bosan mendengar nasihat-nasihat yang baik pengulangan terhadap nasihat-nasihat tertentu kita jangan merasa bosan karena kebosanan itu bagian dari setan setan yang membisikkan atau yang menginginkan kita bosan untuk mendengar nasihat-nasihat yang baik karakter manusia sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat Al-Quran adalah lemah kemudian manusia juga cenderung lupa atau bukan lupa sebenarnya dia ingat cuma tidak sadar bahasa kitanya tidak dia sudah hafal sudah tahu itu tetapi dalam peristiwa yang dihadapi dia tidak melakukan apa yang sudah dia ketahui karena apa bukan karena lupa seperti cerita Abu Bakar Siddiq bersama Umar bin Khattab saat Rasulullah s.a.w. Umar mencak-mencak barang siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad wafat akan aku penggal lehernya jadi ekstrim sekali ini yang berani mengatakan Rasulullah wafat aku akan penggal lehernya kemudian datanglah Abu Bakar Siddiq r.a. menjenguk jasad Rasulullah s.a.w. membuka penutup wajah Rasulullah kemudian beliau mencium antara dua mata Rasulullah s.a.w. kemudian menutupnya kembali lalu menghampiri Umar bin Khattab seraya berkata man abada Muhammadan fa'inna Muhammadan khutmat barang siapa yang menyembah Muhammad maka sesungguhnya Muhammad sudah meninggal wa mankana ya'budullaha fa'inna allaha hayyun la yamud dan barang siapa yang menyembah Allah maka sesungguhnya Allah ma'ah hidup dan tidak pernah mati lalu Abu Bakar menyitir sebuah ayat di surat Al-Imran dan Muhammad itu adalah seorang rasul dari rasul-rasul lainnya yang pernah ada yang semuanya sudah meninggal apakah ketika Nabi Muhammad meninggal atau terbunuh kalian akan berbagi arah kepada kekafiran dan seterusnya mendengar ayat itu disitir oleh Abu Bakar Siddiq R.A. Umar bin Khattab mengatakan seolah-olah baru kali ini aku mendengar ayat tersebut padahal kita tahu Umar bin Khattab bukan hanya hafal 30 juz tetapi juga menguasai sejarah diturunkannya ayat-ayat suci al-Quran itu ayat apa diturunkan kapan dalam peristiwa apa Umar ingat semuanya itu cuma ketika Rasulullah S.A.W. muafat beliau benar-benar sangat sedih sehingga ada hal-hal yang seharusnya tidak boleh beliau lakukan beliau lakukan karena beliau tidak sadar tentang ayat yang berkaitan dengan sikap yang beliau lakukan saat Rasulullah S.A.W. muafat apalagi kita kita memang perlu sering-sering diingatkan ulasan tentang larangan untuk menyekutukan Allah durhaka kepada kedua orang tua ini sejak kecil sudah pernah kita dapatkan tapi apakah sudah kita amalkan secara sempurna pasti belum ilmu yang kita pelajari yang pernah kita pelajari bertahan untuk beberapa beberapa waktu mungkin beberapa bulan kita masih ingat tetapi setelah lama kita lupa kita perlu diingatkan terus memang majelis yang kita selenggarakan seperti ini bukan hanya berkaitan dengan apa yang disampaikan di dalam majelis tetapi itu juga berkaitan dengan amalan majelis ilmu itu sendiri karena penerimaan kita penerimaan para mustami yang hadir dalam suatu majelis itu beda-beda ada yang langsung nangkap ada yang susah nangkapnya itu beda-beda itu sudah sunnatullah ada yang sekali dengar langsung ingat ada yang harus berkali-kali itu sunnatullah yang hadir di suatu majelis gak harus semuanya itu sama habis dari majelis ilmu itu semuanya hafal semuanya ingat apa yang diutarakan gak semuanya seperti itu yang rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita adalah sering-sering menghadiri majelis ilmu idha marartum biriyadil jannati farta'u kalau kalian melewati taman-taman surga mampirlah untuk mengambil bekalan para sahabat bertanya ya rasulullah wa ma riadul jannah ya rasulullah yang dimaksud riadul jannah taman-taman surga itu apa ya rasulullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab hilapul zikri atau hilapul ilmi halakoh halakoh zikir atau halakoh halakoh ilmu itu yang dimaksud oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga hadis yang mungkin sangat sering diungkapkan tentang fadilat hadir di majelis ilmu atau majelis zikir di masjid ada empat majetama kaumun fibaitin min buyutilah tidaklah berhimpun suatu kaum di suatu rumah dari rumah-rumah Allah yatluna kitab Allah mereka bacakan kitab Allah di dalamnya wa yatadar rasulah bayinahum dan mereka pelajari kitab Allah itu di antara mereka illa kecuali nazalat alaihimus sakina akan turun kepada mereka ketentraman wa ghasiat humur rahmah mereka akan diliputi oleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala wa haffat humul malaikah para malaikat pun akan mengelilingi mereka di majelis ilmu itu wa zhakarahu mullahu fi man indah dan Allah akan menyebut nama-nama mereka kepada makhluk-makhluk atau para malaikat yang ada di sisinya itu yang sedang berlangsung sekarang ini jadi kehadiran kita ke majelis ilmu itu inginnya kita afdolnya semua kebaikan yang ada di majelis itu kita dapatkan baik majelisnya juga ilmunya tetapi tidak semua tidak semua hadirin itu bisa menyerap semua ada yang cuma mungkin cuma 10% 20% itu masalah ilmunya tetapi masalah majelisnya padilat yang kita sebutkan tadi itu didapatkan semua jadi yang Rasulullah s.a.w. motivasikan kepada kita dalam menghadiri majelis ilmu masalah kita bisa menyerap semua atau sebagian itu urusan lain makanya kalau kita sering-sering hadir ke majelis ilmu lama-lama nempel apalagi ada yang berulang disini yang diungkapkan hadis itu di majelis yang lain hadis itu lagi dan seterusnya lama-lama nempel bagaimana kita sering mendengar inamal amal lebih niat saking seringnya kita hafal jadinya sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat emang semuanya itu harus diulang-ulang sebagaimana Rasulullah selalu mengulang-ulang disini sampai tiga kali atau malah lebih Rasulullah mengulang-ulang supaya apa? supaya bisa langsung dihafal oleh sahabat-sahabatnya yang punya kapasitas berbeda-beda ada yang langsung ingat sekali dikatakan langsung ingat langsung nempel ada yang harus berkali-kali di ucapkan baru hafal Ibnu Abbas Radiyallahu Anhumah adalah salah seorang sahabat yang bisa hafal hanya dengan sekali dengar jadi kayak rekaman sekali dengar hadis Rasulullah langsung nempel dan itu bakat yang beliau miliki sejak kecil mungkin itu diantara efek doa Rasulullah S.A.W. buat beliau jadi Ibnu Abbas pernah ketika beliau melihat ada pengamen pengamen di Mekah yang dia sampaikan adalah syair-syair dia akan membacakan syair-syair yang dia buat sendiri dan setelah itu dibayar pengamen di Mekah di zaman itu nah Ibnu Abbas menantang coba bacakan syair yang baru yang kamu buat sendiri maka dibacakanlah di hadapan Ibnu Abbas sampai 200 baik lebih kurang sudah sudah itu itu sih bukan hal yang baru kata Ibnu Abbas enggak ini baru saya buat tadi malam saksi saya sudah tahu baik-baik syair yang kamu bacakan tadi diulangilah oleh Ibnu Abbas dari awal sampai akhir padahal baru sekali baca 200 baik bayangkan 200 baik hanya sekali dengar Ibnu Abbas hafal bahkan lebih parahnya lagi Ibnu Abbas bisa mengulanginya dari baik 200 ke baik pertama dibalik tadinya dibacakan dari baik pertama sampai 200 tapi kemudian dibalik dari 200 ke baik pertama itu kan luar biasa jeniusnya itu kualitas Ibnu Abbas yang seperti itu banyak diantara sahabat Imam Bukhari rahimahullah pun demikian beliau ini seorang yang jenius sekali dengar langsung hafal beliau hafal jutaan hadis beliau hafal hafal itu artinya bukan-bukan ditulis ada-adanya disini kalau beliau mengungkapkan inamal amalu bin niat itu bukan hanya matannya bukan inamal amalu bin niat saja itu berikut beliau dapatkan hadis itu dari siapa siapa dari siapa terus sampai ke Rasulullah s.a.w. beliau ingat orangnya beliau pernah diuji dengan 100 buah hadis diacak-acak nama orangnya itu diacak-acak hadis ke 99 tetapi nama-nama orangnya sebenarnya nama-nama orang yang ada di hadis 52 diacak-acak semuanya diserahkan kepada Imam Bukhari dan Imam Bukhari bisa menyesuaikannya 100% tidak ada salah sedikitpun jadi kalau ada orang-orang yang menyepit Imam Bukhari Imam Bukhari itu kan manusia saya juga manusia dia makan nasi saya juga makan nasi apa bedanya itu mereka yang tidak mengerti tidak mengerti sejarah perjalanan hidup Imam Bukhari juga ulama-ulama lainnya saya teringat judul disertasinya Babe Haikal The Miracle of Repitation jadi mu'jizat pengulangan betapa pentingnya pengulangan-pengulangan itu dilakukan sebagaimana Rasulullah S.A.W. mengulang-ulang hadisnya di momentum yang berbeda atau sekali mengucapkan hadisnya diucapkan berkali-kali itu artinya memang sebagian manusia itu tidak cukup hanya di diberi nasihat sekali itu tidak cukup ada yang cukup tapi itu tidak banyak rata-rata harus berkali-kali disampaikan baru ingat ya kita ya mungkin ada pengalaman di rumah tangga kita masing-masing dalam mendidik anak apakah cukup sekali kita mendidik anak kemudian dia baik gitu dia ingat terus kan enggak harus diingatkan sholat harus diingatkan ya sudah azad masih main gadget diingatkan lagi jadi berkali-kali diingatkan itu mungkin mereka baru ingat itu nanti kalau mereka sudah dewasa baru ingat gitu nah di sekolah-sekolah di pesantren cara mengajarkan doa cara mengajarkan lafad-lafad doa lafad-lafad zikir sering bukan sering kali yang saya alami itu bukan di kelas tetapi dalam praktek langsung di sholat-sholat berjamaah ya habis sholat berjamaah ya kiyainya atau ustadnya akan memimpin zikir ya karena itu terus berlangsung enam tahun atau empat tahun otomatis hafal kan jadi memang pengulangan itu perlu dan sejarah kenapa imam sholat berjamaah memimpin dalam taruh kutip ya memimpin zikir dan memimpin doa itu sejarahnya dimulai dari pesantren ya jadi kiyainya maksudnya itu untuk pembelajaran supaya santri-santrinya bisa langsung hafal dan bisa mempraktekannya tanpa harus mengajarkannya satu persatu di dalam kelas dan itu ternyata efektif tapi ketika santri-santrinya sudah pulang ke kampungnya masing-masing mereka mengajarkannya kepada masyarakatnya ketika mereka jadi imam mereka pimpin zikir mereka pimpin doa dan terkesan pada akhirnya bahwa di antara praktek sholat ada yang namanya zikir berjamaah dan doa berjamaah jadi kalau ditanya-tanya dalilnya ada enggak kalau dalil doa ya pasti ada dalil tentang zikir ada cuma teknisnya artinya itu bukan hal yang bukan hal yang terlalu serius tergantung niatnya kalau niatnya untuk mengajarkan mensosialisasikan cara zikir itu seperti ini kemudian lafad-lafad doa itu ini kan banyak yang tidak sempat belajar doa kan tapi ketika dia rajin saja ke masjid otomatis dia bisa berdoa juga bisa berzikir juga padahal dia bukan orang pesantren dia gak pernah belajar fikir belajar hadis gak pernah cuma karena di masjid itu dia selalu mendengarkan zikir dan doa itu pada akhirnya dia bisa ikut mengulang-ulangnya gitu sampai bacaan-bacaan sholat bacaan-bacaan surat banyak saya dapatkan ketika terpaksa sholat di musholat di mal gitu ya itu imamnya ini belepotan bacanya tetapi urutan ayatnya benar ya cuma panjang pendeknya gak gak benar gitu yang seperti itu kemungkinan besar dia hanya mendapatkan hafalan surat-surat itu berdasarkan pendengarannya sejak kecil orang tuanya biasa membaca surat itu akhirnya nempel sementara dia sendiri gak bisa baca Quran mungkin karena di mal itu didorong-dorong untuk jadi imam makanya dia jadi imam jadi inilah ini satu poin di luar judul bab yang perlu kita renungkan masalah pengulang-ulangan itu memang perlu baik hadis berikutnya hadis yang ke-16 adat-anam hadis yang dan seterusnya dari warrod warrod ini adalah sekretarisnya Al-Mughirah bin Syubah Al-Mughirah bin Syubah radiyallahu anhu ketika beliau mendapatkan hadis beliau minta kepada pembantunya jurutulisnya namanya warrod ini untuk mencatatnya kata Mughirah ilal Mughirah suatu kali Mughirah bin Abi Sufyan radiyallahu anhu menulis surat kepada Mughirah bin Syubah radiyallahu anhu tolong tuliskan sesuatu yang kau pernah dengar dari Rasulullah salallahu anhu salam warrod pun mengatakan Maka Al-Mughirah bin Syubah mendiktikan hadis yang ingin beliau sampaikan kepada mu'awiyah radiyallahu anhu dan aku pun mencatatnya dengan tanganku anni sami'tuhu yanha ankath roti sual bawasannya aku kata Syubah kata Al-Mughirah bin Syubah pernah mendengar Rasulullah salallahu alaihi wasalam melarang ankath roti sual banyak tanya wa'idho'at ilmal menyianyakan harta memubazirkan harta idho'ah disini artinya menghilangkan adho'a yudhi'u adho'atan artinya menghilangkan tapi maksudnya disini memubazirkan harta wa'an kilawakal dan Rasulullah melarang perbuatan katanya katanya jadi menyebarkan berita yang belum jelas itu Rasulullah salallahu alaihi wasalam melarang perbuatan itu nah diantara tiga hal yang Rasulullah salallahu alaihi wasalam larang di dalam hadis Mughirah bin Syubah ini adalah ini tidak ada yang berkaitan dengan Upukul Walidain yang saya juga belum mendapatkan jawabannya Imam Bukhari rahimahullah mencatat hadis ini di bab Upukil Walidain surhaka kepada kedua orang tua sementara di hadis yang ke-16 ini tiga hal yang Rasulullah larang pertama banyak tanya kedua menghilangkan harta atau menyanyiakan harta yang ketiga berkata-kata tilawak pola atau berkata-kata sesuatu sebelum datanya jelas sebelum datanya itu fix dia sudah katanya katanya gitu dari tiga hal ini tidak ada satu pun yang menyinggung ke Mukukul Walidain saya belum dapat jawabannya ini salah letak atau bagaimana tapi wallahualam kalau memang ini benar ya mungkin Mukukul Walidain itu kaitannya dengan tilawakola apa yang berita-berita yang ada yang belum fix yang belum jelas kebenarannya yang jadi pembicaraan antara kedua orang tua itu disampaikan anaknya kepada orang lain sehingga mendapatkan respon yang semakin bercabang gitu karena sumber beritanya tidak jelas atau belum jelas sudah disampaikan ke orang lain sudah diberitakan orang lain kepada orang lain akhirnya terjadilah perdebatan perdebatan antara si anak yang menyampaikan ke temannya dan penerimaan temannya respon temannya kepada dia sehingga muncul ungkapan itu orang tuamu itu apa itu orang tuamu si anak pun menjadi tersinggung digitukan dia pun mencela orang tua temannya sebagaimana nanti yang akan disebutkan di hadis berikutnya mungkin ya wallah alam karena disini tidak spesifik disebutkan hal yang berkaitan dengan ukukul walidain secara langsung ya Allahuakbar dari tiga yang disebutkan dari Rasulullah s.a.w. dalam hadis ini pertama kasrotu soal banyak tanya ya banyak tanya itu bisa merepotkan kita Bani Israel pernah melakukannya dulu ketika mereka membunuh seseorang ketika ada yang membunuh seseorang tapi tidak ada yang ngaku siapa yang bunuh bagaimana cara untuk mengetahui pembunuhnya itu siapa Nabi Musa atas perintah Allah memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi kalau langsung mereka lakukan selesai tapi mereka bertanya sapi yang mana sapi yang bagaimana warnanya apa jenisnya seperti apa akhirnya semakin sulit mereka mencarinya karena sapinya itu berwarna kuning warnanya saja susah kita cari dimana kita bisa mendapatkan sapi berwarna kuning susah kemudian sapi itu tidak dipakai untuk membajak sawah sapinya itu tidak sedang dalam kondisi hamil dan betina bakoroh kan sapi betina jadi semakin spesifik semakin susah dicari padahal kalau sejak awal Nabi Musa memeritakan mereka menyembelih bakoroh kalau memang itu benar-benar sapi bakoroh ya sudah selesai gara-gara banyak tanya mereka hampir saja tidak mampu untuk menemukannya untuk disembelih artinya pada akhirnya mereka temukan dan mereka sembelih sapi itu ekor dari sapi yang disembelih itulah yang dipukulkan ke jenazah ke mayat ke orang Bani Israel yang sudah mati terbunuh ketika dipukul dengan ekor sapi itu yang sudah disembelih tadi bangun dia langsung bangun dan ditanya yang membunuhmu siapa Fulan bin Fulan setelah itu dia meninggal lagi mati lagi ini tentunya keajaiban yang ada di zaman Nabi Musa alaih salam jangan dicoba ini bukan untuk diru ini kaitannya dengan mu'jizat kaitannya bukan karena ekor sapi jadi kartu soal poinnya disini banyak tanya itu akan merepotkan kita kalau memang sudah disebutkan tolong carikan ini yaudah carikan aja karena kalau banyak tanya orang yang ditanya itu akan semakin kesel yang bisa jadi dia akan ngerjahit orang yang banyak tanya ini dan orang yang banyak tanya ini akan semakin repot untuk melaksanakan perintah semakin spesifik akan semakin susah dicarinya yang kedua menyianyiakan harta secara arfiah artinya menghilangkan harta tapi maksudnya menyianyiakan harta atau memubazirkan harta orang-orang yang mubazir itu adalah saudara-saudaranya setan jadi di dalam Al-Quran pun Allah subhanahu wa ta'ala mewanti-wanti kita agar tidak bertindak mubazir mubazir itu mengeluarkan harta tetapi tidak dimanfaatkan dan kemudian dibuang begitu saja padahal kalau dipakai oleh orang yang membutuhkan diambil oleh orang yang membutuhkan itu sangat berharga bagi mereka di sebagian masyarakat di Arab mereka punya satu keyakinan kalau mereka punya hajatan hidangan yang mereka siapkan itu habis walaupun sudah memenuhi semua tapi sampai habis itu aib bagi mereka tapi kalau sampai tersisa banyak yang hadir banyak tetapi masih tersisa sampai harus dibuang itu mereka bangga berarti ini para undangannya ini sudah tidak sanggup untuk menghadapi hidangan yang di yang dihidangkan oleh tuan rumah jadi mereka punya kebanggaan di situ akhirnya mubazirlah nasi kambingnya mubazir semua dan mereka bangga dengan fenomena itu itu adalah hal yang mereka banggakan kepada orang lain untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang mampu mereka adalah orang yang bisa menghormati tamu dan seterusnya padahal itu adalah bagian dari idu'atul mal menyianyiakan harta sementara masih banyak orang-orang miskin orang-orang fakir yang seharian tidak makan jadi ini yang semoga di kita tidak ada tradisi yang seperti itu dan yang ketiga qila wa qala katanya katanya di dalam al-quran Allah subhanahu wa ta'ala pun melarang kita untuk apa ya berasumsi gitu melakukan sesuatu bertindak sesuatu berdasarkan asumsi ada beberapa kasus yang mirip yang dilakukan oleh para sahabat ketika pulang dari medan perang di jalan mereka bertemu dengan musuh atau terindikasi musuh ketika didekati orang itu mengucapkan la ilaha illallah tapi sahabat yang mendekatinya itu tidak percaya langsung dibunuh langsung dibunuh dan hartanya pun dirampas dibawa ke Madinah dilaporkanlah ke Rasulullah dan ditanya sahabat yang membunuh tadi kenapa kamu membunuh kan dia sudah mengucapkan la ilahilallah sahabat tadi mengatakan dia mengucapkan la ilahilallah kayaknya itu untuk menyelamatkan diri ya Rasulullah jadi bertindak berdasarkan asumsi Rasulullah katakan apakah kamu apakah kamu sudah membelah dadanya untuk mengetahui bahwa dia mengucapkan la ilahilallah itu beneran atau pura-pura apakah kamu menguasai niatnya ya tentu saja tidak Rasulullah marah gara-gara ada sahabat-sahabatnya yang bertindak hanya berdasarkan asumsi yang itu yang seperti itu dilarang dalam Islam makanya di dalam ayat disebut fatabayan idadorobtum fil ardi kalau kalian melakukan musafir safar maksudnya safar untuk jihad visabilillah maka tabayunlah kalau kalian bertemu dengan orang di jalan yang tidak kalian kenal tabayun dulu jangan asal bunuh jangan-jangan dia benar-benar muslim ya kalaupun bukan benar-benar muslim kita hanya diperintahkan untuk apa menyimpulkan hukum berdasarkan fakta yang terlihat di dalam kaedah fikirnya disebutkan kita berhukum berdasarkan apa-apa yang tampak dalam bahasa hukumnya fakta persidangan wallahu yatawallassara'in sedangkan hal-hal yang tersembunyi rahasia-rahasia yang tersembunyi pada diri terdakwa itu kita serahkan kepada Allah ya faktanya dia mengucapkan la ilaha illallah ya sudah mengenai dia ucapkan itu pura-pura ya supaya dia selamat ya atau beneran serius ya itu urusan dia dengan Allah bukan urusan hakim bukan urusan kita urusan kita adalah melihat faktanya faktanya seperti apa ya itulah yang dijadikan sebagai landasan hukum bukan apa yang diniatkan oleh orang lain apa yang diniatkan oleh orang lain kita tidak menguasainya masalah niat itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi apalagi kilawa jadi kilawa kola ya ini dilarang oleh Rasulullah s.a.w. jadi hendaknya kita dalam bermedsos misalnya ya jangan update status yang isinya kesannya kilawa kola ya belum terkonfirmasi sudah kita share apalagi yang sudah jelas-jelasan hoax berita bohong itu sudah kita share hadis atau ungkapan yang sebenarnya bukan hadis tetapi dikatakan di situ dalam hadis dikatakan begini-begini langsung kita share tanpa bertanya dulu atau mengkonfirmasi dulu ini benar-benaran hadis atau tidak nah itu lebih bahaya lagi itu menyebarluaskan hoax atas nama Rasulullah s.a.w. fatal barang siapa yang berkata-kata atas namaku dengan dusta dengan sengaja maka hendaklah dia siapkan tempatnya di neraka ya jadi hoax atas nama Rasulullah menyebarkan hadis-hadis palsu ancamannya neraka itu bukan undang-undang ITE ancamannya neraka langsung jadi hati-hati kita dalam menyebarluaskan ungkapan-ungkapan yang di situ disebutkan hadis dalam hadis disebutkan begini barang siapa begini di bulan Muharram ini saya dulu pernah mendapatkan ungkapan-ungkapan yang katanya hadis yang berkaitan dengan puasa-puasa di bulan Muharram puasa hari pertama begini hari kedua begini hari kedua itu hati-hati dalam menyebarluaskan itu harus kita konfirmasi dulu itu benar-benaran hadis atau bukan kalau kita ikut-ikutan men-share tanpa dikonfirmasi terlebih dahulu kita pun akan mendapatkan ancaman yang sama status-status kita di media sosial itu untuk dihapus susah status-status kita di facebook kita sudah lupa gara-gara ada yang like setelah 5 tahun ada yang baru like itu muncul lagi ke kelaman kita padahal kita tahu itu beritanya nggak benar ada seorang ibu men-share satu berita yang berkaitan dengan satu kebijakan yang kemudian kebijakan itu dianulir tetapi si ibu ini belum update bahwa berita itu sudah dianulir dia tetap men-share sorenya baru dia mengetahui bahwa berita itu sudah dianulir akhirnya dia hapus dari laman facebooknya tapi sudah terlanjur itu menjadi bukti dan dia pun kena delik sempat mendekam juga lebih kurang setahun di penjara hanya gara-gara men-share jadi hati-hati dalam menyampaikan berita kalau masih katanya-katanya itu sebaiknya untuk diri kita pribadi saja jangan di-share kepada siapapun wallahu a'lam satu lagi ya supaya sama dengan majlis yang lain Allah melaknat siapapun yang melaknat kedua orang tuanya Imam Bukhari berkata dengan sanatnya dari Abu Tufail beliau berkata Ali suatu kali ditanya apakah Nabi menghususkan buatmu sesuatu yang tidak dikhususkan oleh seorangpun dari manusia-manusia yang lain Ali menjawab jawabannya negatif tidak Rasulullah tidak pernah menghususkan kepada kami sesuatu yang tidak pernah dikhususkan kepada seorangpun ilah hanya saja atau kecuali kecuali apa yang tertulis yang kecuali apa yang ada di sarung pedangku kemudian Ali r.a pun mengeluarkan selembar catatan dimana di catatan itu tertulis Allah melaknat siapapun yang menyembeli bukan karena Allah Allah melaknat siapapun yang mencuri patok tanah batas-batas tanah biasanya dipatok ketika ada yang mencuri patok itu untuk supaya patok itu bisa dia pakai atau dia curi patok itu untuk meluaskan tanah dia sendiri itu dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga Allah melaknat siapapun yang melaknat kedua orang tuanya dan yang keempat Allah melaknat siapapun yang membantu orang yang bermaksiat apa arti laknat laknat artinya dijauhkan dari rahmat yang kita butuhkan untuk masuk surga adalah rahmat Allah Rasulullah bersabda tidak ada seorang pun dari kalian yang bakal masuk surga hanya karena amalannya anda sendiri bagaimana ya Rasulullah aku pun demikian kata Rasulullah kesimpulannya siapapun yang Allah masukkan ke dalam surga itu hanya karena rahmat Allah dia bisa masuk ke dalam surga bukan karena dia rajin sholat rajin puasa rajin ini rajin itu bukan tapi semata-mata karena rahmat Allah karena Allah tidak butuh sholat-sholatnya Allah tidak butuh puasa-puasanya Allah tidak butuh puasa kita sholat kita kita sholat atau tidak sholat Allah tetap maha besar hanya saja kalau kita rajin sholat kita berpotensi mendapatkan rahmat Allah kalau kita dapatkan rahmat Allah kita pantas untuk dimasukkan ke dalam surganya nah ini cerita panjangnya jadi tidak otomatis sholat surga bukan ketika kita rajin sholat kita berpeluang dapat rahmat Allah kalau kita dapat rahmat Allah kita berhak untuk dimasukkan ke dalam surganya nah orang yang dilaknat adalah orang yang dijauhkan dari rahmat bagaimana dia bisa masuk surga kalau dia dilaknat sama Allah dilaknat oleh Rasulullah SAW jadi kata la'ana laknat kata laknat di dalam Al-Quran juga di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW maksudnya itu adalah dijauhkan dari rahmat tapi kalau itu dikaitkan dengan manusia Allah melaknat siapapun yang melaknat kedua orang tuanya laknat yang dimaksud disini di kata laknat yang kedua ini adalah mencacimaki menghardik kedua orang tuanya itu yang dimaksud jadi ketika kita berkata-kata kepada kedua orang tua hendaknya dengan kata-kata yang lembut kata-kata yang baik kata-kata yang jelas supaya tidak tidak ada ada tafsiran yang lain yang menyebabkan kedua orang tua kita tersinggung yang kita katakan sebenarnya baik tetapi penangkapannya salah akhirnya marah-marah itu hidari kata-kata yang akan menjurus kepada multi tafsir jadi orang yang melaknat yang suka mencacimaki orang tuanya yang suka membentak-bentak orang tuanya yang suka mencela orang tuanya itu dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala wal-hiya gubillah jadi cerita Ali ini berarti Ali adalah sosok sahabat yang bisa mencatat menulis rata-rata orang Quraish itu tidak bisa baca tidak bisa nulis tetapi ada orang-orang tertentu dari kalangan sahabat yang bisa baca bisa nulis diantaranya Ali dan diantaranya lagi Abdullah bin Amr bin As beliau adalah ahli hadis juga seperti Abu Hurairah ribuan hadis dilihatkan oleh Abdullah bin Amr bin As kenapa Abdullah bin Amr bin As bisa punya banyak hadis cerita Abu Hurairah karena Abdullah bin Amr bin As bisa baca dan bisa nulis dia mendengar langsung beliau tulis kalau Abu Hurairah semata-mata beliau hanya menghafal apa yang beliau dengarkan dari Rasulullah beliau gak bisa menulis Abu Hurairah gak bisa menulis jadi hadis-hadis yang beliau riwayatkan ada di dalam otaknya semuanya gitu kapanpun ditanya beliau bisa menjawabnya bisa menyampaikannya dengan benar Wallahu alam isa' jadi ini empat hal yang diada di hadis ke-8 di bab yang ke-8 orang yang menyebeli selain dengan menyebeli bukan bukan karena Allah bukan maksudnya disini bukan ketika menyebeli gak baca bismillah bukan itu maksudnya orang yang menyebeli tapi yang disebut lata itu yang dimaksud dan juga yang termasuk orang yang berniat menyebeli itu untuk berhala walaupun baca bismillah walaupun baca bismillah tetapi sebenarnya sapi yang disebeli itu untuk sesajen untuk apa istilahnya arung laut gitu ya untuk ditenggelamkan di laut sebagai sesajen itu sama itu bagian dari makanya hati-hati para panitia kurban karena terjadi di beberapa tempat ada non muslim menitip kambingnya atau kerbaunya atau sapinya untuk disembeli oleh panitia kurban tapi dia pesan kepalanya buat saya tanya dulu untuk apa kepalanya mau dimakan mau disop atau mau di apa enggak saya mau bangun rumah kalau yang seperti itu tolak saja ya tolak saja ya sarok tadi sudah kita jelaskan memindahkan patok tanah ya kemudian lahana walidahi ini yang yang sudah kita barusan jelaskan dan yang keempat memfasilitasi orang yang bermaksiat adalah juga maksiat kita tidak boleh memfasilitasi melindungi pelaku maksiat kalau dia memang harus dihukum ya harus kita serahkan ke aparat ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan wabila lidayat taufiq walaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas penjelasannya jadi sama dengan di majelis lain jadi supaya berikutnya gampang nandainya baik di sosmed kita ada pertanyaan atau konfigurasi dari Haji Rahiman mau langsung disampaikan oh enggak baik nanti untuk kita disisikan di pengetahuan satu pertanyaan mungkin sebelum sangat tujuh dari jamaah langsung ya dipersilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya tadi Pak Ustadz menjelaskan bahwa sirik ada rububiyah sama uluhiyah dimana uluhiyah itu makhluk lemah dan memohon kepada Allah tanpa mediator ya Pak Ustadz nah mungkin pertanyaannya gini Pak Ustadz kadang-kadang kita berdoa bertawasul bertawasul dengan menggunakan orang soleh gitu sementara ada di surat Al-Kahfi itu dengan kebaikan dari kita sendiri lalu dengan menggunakan orang soleh tadi karena banyak doa-doa mungkin di tahlil itu ada bagian menyebut misalkan dengan Sheikh Abdul Qadir Jilani kedudukannya seperti apa sih Pak Ustadz dalam berdoa menggunakan orang soleh tadi mohon pencerahannya Pak Ustadz terima kasih jazakallah ya tawasul kepada orang-orang dengan orang-orang soleh atau melalui orang-orang soleh atau yang diakini soleh ini diperdebatkan oleh para ulama sejak dulu ada yang mengatakan boleh ada yang mengatakan tidak boleh yang mengatakan boleh diantara dasarnya adalah hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib R.A. atau tentang Al-Abbas bin Abdul Muttalib bahwa pernah dibacakan doa yang bertawasul kepada paman Rasulullah itu jadi saya lafatnya kurang hafal tetapi konteksnya tentang Al-Abbas bin Abdul Muttalib itu yang menjadi dasar yang mengatakan tidak boleh kalau kita ingin berdoa berdoa saja langsung kepada Allah artinya tidak ada contoh yang konkret yang jelas yang spesifik yang Al-Abbas bin Abdul Muttalib tadi kesimpulan saja kesimpulan dari cerita yang agak panjang kemudian disimpulkan berarti doa boleh dengan bertawasul kepada kesolehan mengandalkan kesolehan orang lain jadi ini masalah khilafi yang sudah lama sudah berlangsung lama yang artinya sudah masing-masing saja yang meyakini silakan yang tidak meyakini silakan yang disebutkan di dalam hadis adalah hadis Imam Bukhari di dalam Soi Bukhari cerita tentang tiga orang pemuda yang terjebak di dalam gua mereka berteduh di dalam gua tapi kemudian ada batu yang menutupi mulut gua sehingga mereka tidak bisa keluar mereka terkurung di dalam gua itu nah untuk bisa keluar mereka berinisiatif untuk berdoa dengan mengandalkan amal-amal soleh yang terkesan bagi mereka di masa lalu mereka berdoa lah masing-masing ya Allah dulu saya pernah membantu sipulan dan seterusnya bergeser sedikit ya Allah dulu saya pernah berbakti kepada kedua orang tua bergeser ya Allah dulu saya pernah digoda oleh sepupu saya tapi saya bisa bertahan bergeser dan mereka pun baru bisa keluar jadi itulah dalil dari hadis sohih tentang tawassul bil'amali soleh kita jadikan amal soleh kita yang sangat terkesan buat kita di masa lalu untuk supaya doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu namanya tawassul tawassul bil'amali soleh yang nyata-nyata dibenarkan yang kontroversial ya tadi bertawassul dengan orang yang sudah meninggal orang soleh yang sudah meninggal atau yang masih hidup tapi tidak ada di tempat itu namanya tawassul jadikan sebagai wasilah dengan kesolehan sifulan maka kabulkanlah doa kami di dalam doa itu yang diyakini soleh adalah Sheikh Abdul Qadir Jailani saya juga merasa belum terjawab kenapa harus Abdul Qadir Jailani kan orang-orang soleh itu banyak orang yang paling soleh setelah Rasulullah adalah Abu Bakar Siddiq Umar bin Khartob Usman bin Afan Ali bin Abi Talib Raudi Allahu Anhumah ini sudah fix ini bagian dari akidah kita manusia yang paling mulia setelah Rasulullah siapa? Abu Bakar Umar Usman Ali ini tidak bisa dikatakan kenapa tidak tawasulnya bukan ke Abu Bakar kalau tawasul ke Rasulullah ada Ya Rabbi Bil Mustafa Balik Matosidana itu tawasul kepada Rasulullah Al-Mustafa tapi yang bertawasul kepada Abu Bakar kepada Umar kepada Usman kepada Ali itu jarang-jarang atau malah tidak pernah kok malah Abdul Qadir Jailani ini saya jawabannya belum dapat kenapa harus beliau kenapa harus Abdul Qadir Jailan kan orang soleh banyak jadi ini masalahnya masalah hilafia hanya saja satu catatan ketika ada yang mengatakan ziarah-ziarah yang biasa dilakukan oleh masyarakat kita ke Banten ke Kudus macam-macam itu dalam rangka ziarah amalan yang mereka lakukan di kuburan itu apa tawasul katanya tapi kenyataan di lapangan bukan tawasul kebanyakan sirik mereka minta-minta ke kuburan itu sirik itu gak lah hilaf di situ gak ada perdebatan gak ada perbedaan pendapat di situ minta-minta kepada sesuatu selain Allah itu sirik kalau tawasul itu ya Allah dengan kesolehan melalui kesolehan ahli kubur ini maka kabulkanlah doaku ini mintanya ke kuburan wahai pulang saya ini susah jodoh dan seterusnya itu kan berarti minta ke kuburan jadi kenyataannya di lapangan itu tidak seperti penjelasan ulama-ulama yang meyakini tawasul kepada orang-orang soleh jadi masalahnya itu sebenarnya ya walau alam ini apakah ini sudah didakwahi mereka-mereka yang ada di di areal-areal pekuburan itu supaya tidak menyimpang atau malah ada yang mengambil keuntungan gitu ya dari kunjungan ziarah masyarakat ke tempat-tempat yang seperti itu karena memang saya belum pernah memang tapi dari orang-orang yang cerita orang-orang yang pernah berkunjung ke kuburan-kuburan yang biasa di ziarahi memang itulah yang berlaku itulah yang terjadi bahkan ada tukang-tukang doanya segala gitu kan yang harus bayar sekian doanya entah apa walau alam jadi ya ini yang gelagat yang kurang baik katakanlah amalan itu sebenarnya dibenarkan masih bisa dicarikan pebenarannya tetapi kenyataannya di lapangan tidak seperti itu itu seharusnya di apa ya diatasi oleh mereka yang punya keyakinan amalan tawasul di kuburan-kuburan milik orang yang diakini orang-orang sebagai orang soleh jadi yang mengajarkan itu cek ke lapangan mendakwahi pengikut-pengikutnya atau anggota-anggota majelis taklimnya agar tidak melakukan perbuatan syirik itu di ringkasnya masalah tawasul ini hilafiah sejak seribu tahun yang lalu ada yang boleh ada yang mengatakan boleh ada yang mengatakan tidak ya cuma kenyatanya di lapangan bukan tawasul kita tidak bisa membenarkan tidak tidak bisa orang-orang yang biasa mengamalkan perbuatan syirik itu membentengi dirinya dengan tawasul kami tawasul itu bukan tawasul kalau tujuannya adalah kuburan itu bukan tawasul satu hal lagi yang mirip-mirip dengan ulasan ini sesuai dengan ayat berarti kita hanya memohon kepada Allah di lapangan atau dalam kenyataan di masyarakat kita tidak sedikit yang minta kalau kita minta syafat Rasulullah itu kepada siapa boleh tidak kita mintanya ke Rasulullah ya Rasulullah berikanlah kami syafaat mu boleh tidak tidak boleh tempat arah doa kita adalah Allah ya Allah beriklah kami syafaat nabimu jadi arah dari doa kita adalah Allah bukan Rasulullah Rasulullah tidak punya wawenang untuk menerima doa permohonan dari kita tidak punya wawenang jadi yang yang punya wawenang cuma Allah Rasulullah tidak punya walaupun nanti di akhirat Rasulullah yang akan menentukan yang akan mengusulkan lebih tepatnya yang 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 Rasulullah lakukan sebenarnya istilah kita di dunia ini mengusulkan orang-orang yang beliau yakini sebagai individu yang soleh yang berpihak kepada beliau yang banyak bersolawat dan seterusnya tapi yang mahatau kan Allah gitu kan jadi ada prosedur nanti di akhirat ketika Rasulullah S.A.W. ingin memberi syafaatnya kepada umatnya atau malaikat ya mengusulkan orang manusia-manusia tertentu untuk diberikan syafaat prosedurnya mimba' di ayak dan Allah lima yasha'u wa yardo ya jadi setelah ada izin dari Allah kepada siapa yang dikehendakinya dan Allah meridoinya barulah dieksekusi oh yaudah ini diluluskan syafaatnya dan bisa jadi ada yang usulkan si fulan ah si fulan ini enggak enggak bisa bisa jadi seperti itu prosedurnya tadi mimba' di ayak dan izin jadi ada izin dari Allah bagi siapa yang dikehendakinya siapa yang Allah dikehendakinya ya enggak ada yang tahu wa yardo dan siapapun yang Allah ridhoi untuk diberi syafaat itu prosedurnya siapapun yang diusulkan oleh Rasulullah oleh para malaikat semuanya diluluskan enggak seperti itu ceritanya karena ayat tadi karena ayat tadi ada di di dua tempat salah satunya itu izin dan ridho itu prosedurnya dan semuanya merupakan hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala wa'ala 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati